Beli informasi lain, pemerintahan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah terus gencarkan pemberdayaan ekonomi komunitas binaan meskipun di tengah pandemi. Melalui program PSDK, UMP mampu mengubah kampung pinggiran menjadi kampung bermartabat. Pusat Studi Dakwah Komunitas Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terus menggencarkan program pemberdayaan ekonomi komunitas binaan di tengah pandemi COVID-19. PSDK UMP mampu mengubah kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto, Selatan, Kabupaten Banyumas dari kampung pinggiran yang dihuni pengamen pekerja seks komersial pengemis dan pemulung menjadi kampung bermartabat. Ketua Ranting Aisyah UMP Umi Musyahidah mengatakan PSDK UMP dalam merayakan milat ke-1 diisi dengan berbagai perayaan di antaranya festival anak saleh seperti Lomba Azan dan membaca Al-Quran yang diikuti oleh anak-anak binan PSDK UMP. Selain itu juga diadakan pembuatan akta kelahiran secara gratis untuk anak-anak komunitas binaan, nikah gratis, penyaluran pakaian layak pakai, serta sembako untuk seluruh komunitas binaan. Sementara itu Ketua PSDK UMP Bayu Kurniawan mengatakan beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan dalam rangka milat ke-1 PSDK UMP yakni pelayanan kesehatan gratis serta peluncuran pengembangan pusat studi dakwah komunitas UMP khususnya dan segenap fasilitasnya. Saat memberikan sambutan Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengajak seluruh masyarakat yang hadir maupun tamu undangan untuk tertib memakai masker karena masih adanya pandemi COVID-19 di Banyumas dan harus selalu berhati-hati dengan disiplin memakai masker dimanapun. Tegaroli memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah